Sukma Pedang Jelit 18 Tamat Shawai Giyok terpana, dia menghampiri BWMI dengan tergesa-gesa, gadis itu mengirat Shawai Giyok masih tidak mau sudah, dia berdiri di tempatnya semula untuk bertarung kembali. Mengapa kau begitu panik? Aku tidak bermaksud apa-apa, katamu tadi, santo aku menghilang tanya Shawai Giyok. BWMI menganggukan kepalanya. Bagaimana bisa menghilang tanya Shawai Giyok penasaran? Kau tentunya gembira sekali, sahut BWMI ketus. Mengapa tanya Shawai Giyok? Banyak manusia di dunia ini yang senang melihat penderitaan orang lain. Apalagi kalau penderitaan orang itu melebih dirinya, kata BWMI. Tanpa disangka, Shawai Giyok menggelengkan kepalanya. BWMI, meskipun aku seorang manusia busuk, tapi aku tetap tidak mengharapkan kematian santo aku, sahutnya. BWMI menatap Shawai Giyok. Pada saat itu, semua dendam dan kebencian tak setitik pun tertinggal lagi di hati mereka. Kata, sebetulnya aku memang perempuan busuk, Kyao Busuang juga pernah berkata demikian, kata Shawai Giyok acuh tak acuh. BWMI memandangnya dengan termangu-mangu. Kau tidak percaya bukan tanya Shawai Giyok? BWMI tetap tidak bersuara. Semasa hidupnya, Kyao Busuang pernah menyatakan bahwa diriku hanya lebih bersih dari perempuan penjaja diri di rumah hiburan, kata Shawai Giyok selanjutnya. Dia benar-benar pernah berkata seperti itu, tanya BWMI dengan metel, terbelalak. Untuk apa aku berbohong padamu, sahut Shawai Giyok? Dia benar-benar bukan manusia, kata BWMI kesal. Tepat, dan laki-laki yang bukan manusia itu ternyata pernah meniduri aku sebanyak tiga kali, sahut Shawai Giyok. Metel BWMI mendelik semakin lebar. Dia seakan ingin melihat dengan tegas, apakah Shawai Giyok masih waras? Apakah dia tidak terserang semacam penyakit lupa ingatan? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Shawai Giyok tertawa lebar. Tampaknya dia sedang menertawakan dirinya sendiri. Apakah kau anggap diriku sangat jalang tanyanya? Tidak pukulan batin yang kau terima terlalu hebat, sahut BWMI. Sebetulnya kami sama-sama jalang, dia mempermainkan aku seperti perempuan penjaja diri, sedangkan aku menganggapnya seperti seekor ayam jantan. Pokoknya, apabila seorang perempuan sudah pernah melakukannya satu kali, dia tidak akan peduli untuk kedua atau ketiga kalinya, kata Shawai Giyok. BWMI sama sekali tidak menyaut. Dia yakin, apabila Shawai Giyok tidak mengalami tekanan mental seberat itu, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata semacam itu. Tiba-tiba Shawai Giyok menarik nafas panjang lagi. Meskipun dia begitu keji, begitu tidak menghargai diriku, tapi setelah dia mati, aku masih sering memikirkannya, manusia memang mempunyai perasaan, sahut BWMI. Sebetulnya aku sudah hamil, lalu aku memutuskan untuk menggugurkannya secepat mungkin, tapi sekarang pendirianku sudah berubah, kata Shawai Giyok. Kau tidak jadi menggugurkan kandunganmu, tanya BWMI. Hektometer. Mengapa harus digugurkan? Anak toh tidak bersalah. Lagi pula sebagian darinya adalah milikku, kata Shawai Giyok. Betul, seharusnya kau memang tidak boleh menggugurkan kandunganmu, lagi pula terlalu berbahaya, sahut BWMI. Aku merasa bersalah padamu, kata Shawai Giyok. Mengapa kau tiba-tiba bisa mengucapkan kata-kata seperti itu tanya BWMI hampir tidak percaya, sifat Shawai Giyok sangat keras. Tidak biasanya dia mau mengakui kesalahannya terhadap seseorang. Mungkin dia lebih baik mati daripada harus minta maaf kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa perempuan itu sudah berubah. Tahukah kau, entah berapa banyak musibah dan penderitaan yang telah kualami, baru membuat diriku sadar kalau selama ini aku sangat berdosa terhadap kalian katanya. Yang sudah berlalu tidak usah diungkit kembali. Aku harap kau akan membesarkan anak itu dengan baik-baik, sahut BWMI. Aku sangat iri kepadamu. Tapi untuk selanjutnya aku tidak akan menyusahkan dirimu lagi, kata Shawai Giyok. Hal apa yang membuat kau iri kepada kutanya BWMI? Cinta santo aku kepadamu sangat dalam. DLA setia, baik hati, selamanya tidak akan berpaling, bukankah laki-laki semacam ini yang selalu didambakan kaum perempuan kata Shawai Giyok. Tetapi dalam menghilang, lagi pula tampaknya lebih banyak bahaya daripada selamat. Coba kau bayangkan, terjatuh ke dalam jurang seperti ini, apakah masih ada harapan untuk hidup sahut BWMI? BWMI. Aku juga membantu mencarinya, kata Shawai Giyok. A Giyok. Mengapa kau tidak tinggal bersama kami saja? Tanya BWMI seraya menggelenggam tangannya dengan lembut. Aku Shawai Giyok menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak. Aku bukan perempuan baik-baik, Siok Yong Chu pasti sebal melihatku. Sudahlah perempuan semacam aku tidak mungkin ada yang mengasihani, kata Shawai Giyok. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalau kau bersedia, kapan saja kau boleh datang ke tempat kami sebetulnya nasib kita bertiga sama-sama buruk. Siau KWE juga menghilang, sahut BWMI. Mari. Aku temani kau mencari kedua orang itu, kata Shawai Giyok. Aku justru merasa mereka tidak mungkin sudah mati, mudah-mudahan apa yang kau katakan akan menjadi kenyataan, sahut BWMI pelan. Bagian 24 Siau KWE belum mati Sanput C juga sama. Pada saat terdesak di pinggir jurang, Sanput C mengulurkan tangannya untuk menolong KWE Pogiyok, namun dia tetap tidak tega turun tangan terhadap Fang Tiong Seng. Manusia jahat itu menyerang mereka sekali lagi, sehingga kedua-duanya jatuh tergelincir ke dalam jurang tersebut. Sebetulnya, seratus kali mati pun, Fang Tiong Seng masih belum cukup menebus dosanya, kalau pada saat itu Sanput C jatuh seorang diri ke dalam jurang, sudah dipastikan dia akan mati. Karena Sanput C tidak bisa berenang, untung saja ada KWE Pogiyok. Pemuda itu menarik leher bajunya kerat-kerat. Sanput C diajak menyelam ke dalam air dan menyelamatkan diri dengan care itu. Oleh karena itu, Fang Tiong Seng menunggu setian lama tapi ia tidak melihat mereka timbul kembali, KWE Pogiyok sengaja menimbulkan kesan seakan mereka mati tenggelam. Setelah berenang cukup jauh, KWE Pogiyok menarik Sanput C naik ke daratan untuk merawat luka. Tentu saja, perut Sanput C sudah dipenuhi air. Dengan susah payah, baru berhasil KWE Pogiyok menyelamatkan dari kematian. Sekarang luka mereka sudah sembuh. Untuk membuktikan suatu persoalan, mereka terpaksa menggali pasir di tepi sungai. Sanput C terus menggali lubang itu sudah cukup dalam, mungkin setinggi seorang manusia dewasa, tapi tidak berhasil menemukan apapun. Sanput C mengusap keringatnya yang bercucuran. Pogiyok. Apakah tempatnya tidak salah tanya Sanput C? Tidak sahut KWE Pogiyok. Apakah harus menggali sampai dalam sekali tanyanya? Tidak. Tapi tidak terlalu dangkal juga, mengapa harus demikian dalam tanya Sanput C? Mungkin takut ada anjing yang menggali lalu memakannya, sahut KWE Pogiyok tenang-tenang. Sejak tadi, memang lebih banyak Sanput C yang menggali daripada dia. Coba kau lihat, apakah sekarang sudah cukup dalam tanya Sanput C? Siaw KWE menghampiri dia menaksir-naksir sejenak. Pada waktu itu, aku mengintip dari jarak kurang lebih 10 depa, aku hanya mengira-ngira dalam otak, sahutnya. Tian persoalan ini bukan main-main. Mana boleh kau asal mengira saja Sanput C hampir kehabisan akal menghadapi pemuda itu. Pokoknya di sekitar tempat ini. Rajinlah sedikit. Coba kau gali lagi lebih lebar, pasti akan kau temukan apa yang kuceritakan itu, kata KWE Pogiyok. Dia duduk kembali di atas sebuah batu besar dan memikirkan masalahnya sendiri. Sanput C menggali kembali. Pekerjaan seperti ini selalu menjadi bagiannya, tapi dia tetap tidak mengeluh. Lao San, coba kau tebak, bagaimana keadaan Luji dan BWME saat ini tanya KWE Pogiyok. Tiba-tiba Sanput C berhenti menggali. Kau tidak membantu menggali, aku tidak peduli tapi jangan bikin kacau pikiran orang sahut Sanput C kesal. Sudahlah. Kau teruskan saja pekerjaan itu, kata KWE Pogiyok. Tapi begitu kau mengungkit kedua gadis itu, aku sudah tidak mempunyai semangat untuk menggali lagi, sahut Sanput C. Mana boleh tidak menggali. Bukankah kau ingin membuktikan apakah Toatek Tzu Hun benar-benar sudah mati? Apakah kau tidak ingin mengetahui apakah Fang Tiong Seng benar-benar mempunyai kemampuan membunuh orang tersebut, kata KWE Pogiyok. Kepingin sih kepingin, tapi aku lelah sekali, apalagi tidak makan sejak semalam. Apakah kau tidak dapat menggantikan aku menggali sejenak tahukah kau mengapa aku terus-terusan memintamu yang menggali pasir itu, tanya KWE Pogiyok. Karena perutmu lebih lapar dari aku bukan begitu, aku menyuruh kau menggali adalah untuk kebaikanmu sendiri, kata KWE Pogiyok. Untuk kebaikanku Sanput C. tidak mengerti maksudnya. Betul. Kau tidak dapat tenang. Selalu berpikir yang tidak-tidak, aku tidak akan seperti dirimu, oleh sebab itu, aku menyuruhmu menggali sendiri, aku tidak ingin otakmu terlalu banyak berpikir, kata KWE Pogiyok. Tapi, meskipun tanganku bekerja, otakku juga terus berpikir, sahut Sanput C. Kalau memang demikian, biar aku membantumu menggali sejenak, KWE Pogiyok tidak pernah menggali tanah, sejak kecil, dia hanya tahu belajar membaca dan menulis, orang tuanya bukan orang biasa, mereka adalah keturunan pendekar dia selalu dimanjakan, apalagi sebagai putra tunggal. Oleh sebab itu, dia tidak pernah melakukan pekerjaan kasar semacam ini. Sanput C. beristirahat sambil memperhatikan pemuda itu menggali. Dalam hatinya dia berpikir, apabila menggali seperti kerusiau KWE, mungkin sampai hari terang kembali juga tidak akan mendapat hasil apa-apa. Lao San, tahukah kau mengapa aku begini tenang? Tanya KWE Pogiyok. Mungkin inilah perbedaan antara manusia biasa dengan sintong, sahut Sanput C. Bukan, aku pernah bertengkar dengan Luji. Menghilangnya kita dapat dijadikan bahan untuk menguji kesetiaannya. Aku ingin tahu apakah dia mencemaskan diriku kata KWE Pogiyok. Memang ini sebuah kesempatan yang baik untuk mengujinya, sebetulnya apa yang jadi pokok pertengkaran kalian tanya Sanput C. Tiba-tiba KWE Pogiyok menghentikan pekerjaannya. Nih, kau gali sendiri, katanya. Baik, sahut Sanput C. Dia mengambil sekop dari tangan KWE Pogiyok dan mulai menggali kau belum menjawab pertanyaanku kau ini kadang-kadang pandai berpura-pura teriak KWE Pogiyok. Aku berpura-pura tanya Sanput C kebingungan. Apakah kau tidak tahu, sikap Luji terhadapmu KWE Pogiyok tersadar? Dia tidak melanjutkan kata-katanya. Kalau sampai dia menjelaskan berarti dia membocorkan keburukannya sendiri, juga merendahkan derajat sintong, tetapi Sanput C sudah mengerti sebenarnya dia juga sudah merasakan hal tersebut. Perhatian seorang gadis terhadap seorang laki-laki, pasti bukan tanpa maksud apa-apa. Siu KWE, seandainya ada peristiwa seperti itu, tetap bukan kesalahanku, kata Sanput C. Kau tidak merayu nyatanya KWE Pogiyok. Dia masih tetap menganggap dirinya seorang pemuda sempurna, apabila bukan Sanput C yang merayu Siu Kiong Chu, gadis itu tidak akan berpaling membuka. Tanpa disangka-sangka, Sanput C marah sekali mendengar pertanyaan itu. Seorang laki-laki sejati boleh dibunuh, tapi tidak boleh dihina sekop di tangannya dibanting ke atas pasir, padahal Siu KWE tahu dia bukan orang semacam itu. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dia mendekati lubang galian tersebut. Rasanya sudah cukup dalam, tapi tidak terlihat sedikitpun tanda-tanda maya Toatek Tzuhaun. Lao San, tahukah kau mengapa Luji kesal terhadapku tanyanya? Sanput C terpana. Mana mungkin dia kesal terhadap seorang Sintong KWE Pogiyok menarik nafas panjang, tatapan matanya memandang jauh ke depan. Mungkin aku memang perlu mengoreksi diri, katanya. Apa yang perlu dikoreksi tanya Sanput C. Jangan sepanjang hari terus menyebut diri sendiri Sintong sahut KWE Pogiyok sendu. Sekali lagi Sanput C terpana, jawaban KWE Pogiyok sama sekali di luar dugaannya. Bagi KWE Pogiyok, perkataan tersebut merupakan perkataan yang paling memalukan yang pernah diakui selama hidupnya. Tapi dia tahu, Sanput C tidak akan menertawakannya. KWE Pogiyok saat itu persis seperti Moput C tempoh hari, mati pun tidak mau mengakui kalau Sanput C lebih pintar daripadanya. Siaw KWE, apakah harus menggali lebih dalam lagi baru dapat menemukan mayat Toatek Tsuhaun Sanput C segera mengalihkan pokok pembicaraan. Buat apa menggali lagi? Orang itu sudah hidup kembali tiba-tiba terdengar seseorang menyaut. Hati kedua orang itu tercekat. Suara itu tidak asing lagi di pelinga mereka, kepala mereka menoleh serentak Fang Tiong Seng berdiri dalam jarak lima langkah di tempat itu. Sanput C berdiri terpaku. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah seorang murid yang setia dan berbakti justru karena terlalu jujur, sehingga tempoh hari dia bermaksud mati di bawah pedang Siaw KWE. Dan karena tidak jadi mati, dia sempat mendengar dan melihat semua tingkah laku Fang Tiong Seng yang menggidikan hati. Sejak itulah, kata-kata suhu tidak sanggup diucapkan lagi olehnya, kalau sampai ia memanggil maka perbuatan itu bertentangan dengan hati kecilnya. KWE Po Giok dan Sanput C memandangnya dengan termangu-mangu, Fang Tiong Seng tidak pernah membayangkan kejadian ini, paling tidak. Dia mengira Sanput C akan berlutut di hadapannya, Sanput C teriak Fang Tiong Seng. Ternyata kau berani kurang ajar terhadap In Su, guru yang berbudi Sanput C sama sekali tidak bergerak. Sebetulnya, dalam hati laki-laki itu sedang berkecamuk berbagai perasaan, dia kecewa, sedih, marah, menyesal pertemuan ini membuat dia serba salah. Dia tidak memiliki keinginan untuk menyebut suhu lagi, namun dia juga tidak mempunyai keberanian untuk melawan. KWE Po Giok melihat Sanput C tidak menjawab. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dua pasang mati menatap Fang Tiong Seng dengan tajam. Laki-laki itu balas menatap mereka, selama ini, Fang Tiong Seng tidak menganggap mereka akan berani menatapnya dengan sinar mati demikian. Namun malam ini, cahaya mati mereka sangat aneh, membuat perasaannya jadi tidak enak. Sanput C bentak Fang Tiong Seng marah. Murid bungsunya tetap tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Tiba-tiba KWE Po Giok tertawa terbahak-bahak. Fang Tiong Seng belum pernah ditertawakan seperti itu. Apalagi nada tawa itu sungguh tidak sedap didengar, perasaannya semakin kalut. Anak haram bentak Fang Tiong Seng tanpa memperdulikan kedudukannya lagi, apa yang kau tertawakan Sanput C adalah muridmu yang paling jujur, bukan tanya KWE Po Giok. Fang Tiong Seng tidak menjawab dia tahu maksud pemuda itu. Dia juga merupakan murid yang perangainya paling sabar. Toh dia saja tidak sanggup menahan lagi sifat binatangmu, mengapa kau harus memanggilnya terus menerus indir KWE Po Giok. Anak haram. Menggelinding kau ke sana teriak Fang Tiong Seng sambil menunjukkan ke arah batu besar dekat sungai. Tidak perlu. Fang Tiong Seng, di dalam hati kami, kau hanya seorang pecundang yang licik, kau boleh juga disebut penjual negara. Aku ingin tanya kepadamu, di mana mayat Oatek Tsu Haunku pendam di tempat lain, sahut Fang Tiong Seng sambil tertawa sinis. Bukankah waktu itu kau kubur di tempat ini, tanya KWE Po Giok. Tidak salah sayangnya aku sendiri juga tertipu, kata Fang Tiong Seng, tertipu. Orang mati masih bisa menipu, tanya KWE Po Giok kurang percaya. Dia belum mati. Pada waktu itu dia menggunakan semacam ilmu sihir, ilmu yang dapat menipu pandangan mata. Dia hanya pura-pura mati saja, setelah aku meninggalkan tempat ini, dia bangun kembali dengan mendobrak peti, kata Fang Tiong Seng. Ternyata ada kejadian seperti itu. Bagaimana kau bisa tahu? Apakah kau sudah membuktikannya dengan mati kepalamu sendiri? Diri tanya KWE Po Giok. Tepat. Bahkan telah terjadi pembunuhan untuk kedua kalinya, sahut Fang Tiong Seng. Apakah kau juga yang membunuhnya? Tanya KWE Po Giok. Tidak salah mungkinkah kali ini dia pura-pura mati lagi? Tanya KWE Po Giok. Di dunia ini tidak keberuntungan sebanyak itu, sahutnya. Malam ini kau datang untuk membunuh kami? Tanya KWE Po Giok. Kau berkeras memakai kaptah kami, maksudmu tentu ingin memecah belah hubunganku dengan dia bukan? Apakah akan berhasil sahut Fang Tiong Seng Ketus? Apakah kau kira kekaguman hati Laosan masih belum berubah? Tanya KWE Po Giok tak mau mengalah. Po Giok. Di depan orang luar, kehormatan kita guru dan murid harus dijaga, kata Fang Tiong Seng dengan suara lembut. San Po Giok ingin mengucapkan sesuatu, tapi tenggorokannya seperti tercekat sesuatu sehingga tidak sanggup bicara. Dia juga tidak tahu bagaimana harus membuka mulut dihadapan Fang Tiong Seng. Po Giok, ingatkah kau pada suatu musim dingin kau terjatuh ke dalam sungai? Kau kedinginan setengah mati, hampir saja nyawamu melayang karena peristiwa itu tanya Fang Tiong Seng membangkitkan kenangan lama. Engat, sahut San Po Giok. Dia tidak mungkin melupakan kejadian itu. Masih ingatkahkah siapa yang menolongmu saat itu tanya Fang Tiong Seng tersenyum manis? Suhu yang menyelamatkan diriku, sahut San Po Giok. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri dihadapan Fang Tiong Seng. Kau eipo Giok menjadi panik melihat perbuatannya. Lao San, apa yang kau hutangi sudah kau bayar lunas? Karena kau sudah dua kali hampir mati demi dirinya, pertama, ketika kau lolos dari ancaman pedangku, kedua, dia mendesak kau jatuh tergelincir ke dalam jurang, jangan mau dibohongi orang jahat tersebut teriaknya cemas. Fang Tiong Seng menghunus pedangnya, dia menyerang Kau eipo Giok bertubi-tubi. San Po C masih berlutut di atas tanah, sikapnya bukan berarti tidak mengkhawatirkan keadaan Siao Kau eipo Giok. Hal ini karena dia tidak dapat melupakan kejadian dulu sama sekali, dia sedikit bingung. Lagi pula rasa setianya terhadap Sang Guru memang dalam sekali, untuk mengubah sifat seseorang memang tidak mudah, namun, Kau eipo Giok panik sekali, pengetahuannya akan pendirian seseorang bertambah maju. Apa yang terlihat hampir berhasil, belum tentu benar sampai waktunya tiba ilmunya juga sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya, karena ketika dia terjatuh ke dalam jurang tempo hari, sambil merawat luka, mereka saling bertukar pikiran tentang ilmu peninggalan Teng Hei Sin Sian, tadinya dia mempunyai harapan dalam hati bahwa tidak lama lagi mereka akan sanggup mengalahkan Fang Tiong Seng, siapa tahu kejadiannya dapat berakhir seperti ini. Dia bukannya takut kalah, tapi kalah atau menang dalam pertarungan antara dirinya dengan manusia yang satu ini akan membawa pengaruh besar bagi dunia bulim. Dia tahu Fang Tiong Seng belum sempat menyelami semua ilmu rangkaian bunga luji, namun dia seorang manusia yang sangat berbakat dalam ilmu silat otaknya juga sangat cerdas. Kwe Po Giok sendiri terpaksa mengakui dalam hati kalau Fang Tiong Seng lebih cerdas daripadanya ataupun San Put Che. Hal ini terbukti dari caranya menghadapi San Put Che saat ini. Fang Tiong Seng menyerang tiga kali berturut-turut, Kwe Po Giok terdesak mundur sebanyak tiga depa. Fang Tiong Seng seakan tidak memberi kesempatan baginya untuk memperbaiki kedudukan, dia menikam lagi tujuh kali, tubuh Kwe Po Giok sudah ada luka beberapa tusukan. Bahkan tampaknya luka itu cukup dalam. San Put Che, kau manusia tolong. Kau anak kura-kura. Setelah aku mati nanti, dia tetap akan membunuhmu. Dia sengaja melunakan hatimu karena dia tidak yakin dapat mengalahkan kita berdua teriak. Kwe Po Giok panik. Fang Tiong Seng tidak membiarkan dia bicara terlalu banyak, dalam tiga serangan berikutnya, Kwe Po Giok tertusuk sekali lagi, dia terjatuh di atas tanah. San Put Che tetap berlutut, tapi dia berusaha mencegah Fang Tiong Seng melanjutkan serangannya terhadap Kwe Po Giok. Suhu, harap jangan dilanjutkan lagi, katanya, Fang Tiong Seng tidak menoleh, namun dia tidak berani menyerang lagi, sikapnya tenang-tenang saja. Seakan dia yakin, sampai kapanpun San Put Che tidak akan berani menikamnya dari belakang. Put Che, Suhu menamakan kau demikian agar kau lebih huas pada bila terjun di dunia persilatan, bukan mengharap kau benar-benar tidak mempunyai akal budi, Sahut Fang Tiong Seng. Suhu tidak dapat berhenti membunuh tanya San Put Che. San Put Che, kejadian sudah sampai tahap seperti ini, kau masih berharap dia berubah menjadi orang baik, harapanmu selamanya tidak akan menjadi kenyataan, mengerti sahut Kwe Po Giok tajam. Siau Kwe. Aku mengerti, kata San Put Che. Kentut busuk yang kau mengerti. Kau hanya ingin dirimu menjadi orang yang paling berbakti dan setia di dunia ini, apakah supaya namamu terkenal? Coba Kwe. Barkan mata, manusia macam apa dia itu teriak Kwe Po Giok kesal. Dia hampir menangis menghadapi sikap San Put Che. Kalau bisa, rasanya dia ingin membunuh laki-laki itu untuk melampiaskan kedongkolan hatinya. Siau Kwe, biar bagaimana dia tetap suhuku, dia yang membesarkan diriku, sahut San Put Che. Kepala Kwe Po Giok rasanya mau meledak mendengar kata-kata itu. Aku tidak memungkiri jasanya terhadapmu tapi apa yang dia perbuat masih belum cukup untuk menebus dosanya selama ini, sahutnya. Siau Kwe. Suhu memang punya kesalahan. Manusia mana yang tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Apalagi dia suhuku, kata San Put Che berkeras. Siau Kwe pusing tujuh keliling, dia hampir putus nafas. Dia adalah Sintong. Dalam hal ini pandangannya lebih tepat dari San Put Che, apalagi dia merupakan penonton. Put Che, coba kau papah dia. Apakah lukanya parah? Tiba-tiba Fang Tiong Seng memberi perintah. San Put Che berdiri di tempat, jangan mendekat teriak Kwe Po Giok cemas, San Put Che seperti orang bodoh, dia tidak mendengar perkataan Kwe Po Giok, Fang Tiong Seng memasang wajah muram. Orang muda zaman sekarang tidak tahu menghormati yang tua sebetulnya tadi suhu tidak tega melukai dia, tapi bocah itu memang perlu diajar adat sedikit, katanya. San Put Che percaya penuh pada apa yang dikatakannya. Dia mendekati Siau Kwe, tepat pada saat itu, bayangan berkelebat sinar pedangnya menyilaukan mata. Lao San, di belakang kepandayan San Put Che sudah hamat tinggi. Lagi pula reaksinya cepat, dia segera berkelit ke samping untuk menghindar. Cep, cep tak urung bagian bahunya terluka juga, tubuhnya mencelat sejauh satu dipal lebih, dia terjatuh ke atas tanah, pedangnya sudah tergenggam di tangan, darah mengalir dengan ras dari lukanya, dia menatap Fang Tiong Seng dengan terkesima. San Put Che, kau benar-benar goblok. Bagaimana dapat tertipu oleh kata-katanya teriak Kwe Epo Giyok? Pemuda itu meringis kesakitan saking kesal, dia menghentakan kakinya berkali-kali ke atas tanah, dia tidak sadar, gerakannya itu membuat lukanya semakin lebar. San Put Che terkejut, kecewa, menyesal, marah, juga sedih, semuanya membaur menjadi satu, dia hampir tidak dapat percaya, suhunya, Fang Tiong Seng dapat sejahat itu. Dia benar-benar sulit menerima kenyataan tersebut. Kepercayaan dan rasa hormat yang telah dipupuk selama berpuluh tahun hancur dalam sekejap, memang sulit diterima. Bagi orang lain, dia memang sangat tolol, tapi ini merupakan kelebihannya, juga kekukuhan hatinya terhadap sesuatu. Su Hu, kau benar-benar telah menjadi gila tanya San Put Che. Fang Tiong Seng berdiri dengan wajah kaku, dia tidak menjawab siasatnya belum berhasil, malah melucutkan topengnya sendiri. Dia juga menimbang dalam hati, apakah perlu membunuh San Put Che. Peristiwa sudah terlanjur terjadi, apakah masih perlu mempertimbangkannya lagi? Tentu saja, karena dia baru sadar San Put Che begitu setia kepadanya. Rasanya sayang membunuh murid sebaik itu. Memiliki seorang murid yang setia, lebih baik dari sepasukan kaum kerocok, sampai sekarang, Fang Tiong Seng masih percaya kepada San Put Che. Tampaknya kesetiaan murid yang satu ini sulit dicari penggantinya. Murid yang begitu setia, lagi pula berilmu demikian tinggi, bukan saja sayang apabila dibunuh, namanya pun akan jadi buruk bila tersebar di luaran bahwa seorang guru membunuh muridnya, sebuah senyuman menghias di bibirnya. Put Che, meskipun suhu belum gila, tapi akhir-akhir ini memang pikiran sedang kalut, katanya dengan suara lembut. Laosan, jangan dengarkan ocewannya. Apakah serangannya tadi tidak cukup keji? Apakah perbuatannya masih tidak dapat membangunkan mimpimu yang indah teriak kweepo giyok? Bau sanput Che sakit sekali. Tapi rasa sakit dalam hatinya jauh lebih nyeri dari luka luar. Coba suhu jelaskan perbuatan suhu tadi katanya. Fang Tiong Seng menarik nafas panjang. Dia sungguh pandai bersandiwara. Suhu memang bersalah, tapi sebetulnya aku tidak tega turun tangan terhadap murid yang kuasuh sejak kecil. Namun bocah itu terus mengacau, dia bermaksud mengadu domba kita guru dan murid, suhu sangka kau akan bekerja sama dengannya menghadapi aku, sahutnya dengan suara sendu. Sanput Che, akhir-akhir ini bukan saja aku mau tidak mau harus mengakui kecerdikanmu, demikian juga BWMI, Luji, Mopoci dan manusia busuk itu. Tapi, apa yang terjadi denganmu malam ini tanya kweepo giyok dengan maksud memperingatkan. Hanya karena aku adalah muridnya, sedangkan kau bukan, sahutnya. Justru karena aku bukan muridnya, maka aku melihat lebih jelas, apa yang dilakukannya sekarang hanya sandiwara, jangan dengarkan lagi, kalau tidak, kita berdua akan mati tanpa kubur, kata kweepo giyok tajam. Sanput Che tidak menyahut dia memandang Fang Tiong Seng dengan seksama, sebaris demi sebaris masa lalu lewat di benaknya, gurunya memang bukan manusia semacam itu. Lalu kejadian yang ada di hadapannya sekarang, apakah suatu kenyataan atau hanya sebuah mimpi buruk? Kalau nyata, mengapa suhunya dapat berubah sedemikian rupa? Fang Tiong Seng berjalan ke arah Sanput Che. Put Che, mari kita pulang katanya lembut. Sanput Che masih memandang terus. Fang Tiong Seng merasa harus mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai muridnya berubah pendirian. Sanput Che sendiri merasa serba salah, meskipun bahu dan hatinya masih sakit, dia tetap harus mengakui bahwa Fang Tiong Seng masih merupakan seorang guru yang menanam budi besar kepadanya. Tiba-tiba, pedang di tangan Fang Tiong Seng menyerang kembali. Dalam keterkejutan KW Epo Giok menyambut. Karena dia tahu, Fang Tiong Seng tidak main-main lagi, menyerang dan diserang adalah hal yang jauh berbeda. Orang yang berani mulai menyerang pasti mempunyai keyakinan yang besar sedangkan pihak yang diserang belum tentu, memang KW Epo Giok sudah bertekad, dia tahu Fang Tiong Seng pasti tidak akan melepaskannya sampai kapanpun. Seandainya dia hanya bermaksud mengambil hati Sanput Che, dia tidak akan menyusahkan KW Epo Giok. Tapi suatu waktu niat hatinya tetap akan dilaksanakan. Seret pinggang KW Epo Giok tersayat cukup dalam, pemuda itu mencelat sejauh beberapa tombak nafasnya tersengal-sengal. Dia marah, kecewa dan kesal mengapa Sanput Che mau mendengar kata-katanya. Sampai lama dia tidak sanggup berkata apa-apa. Apalagi yang akan kau jelaskan kali ini tanya Sanput Che dengan nada berat. Pemuda ini terlalu licik, suhu tidak akan melepaskannya. Bila tidak, dia akan mengajarmu berbuat jahat, kata Fang Tiong Seng. Dengan kedudukanmu, kau boleh menyerang seorang Boampua, generasi muda, dengan diam-diam tanya Sanput Che datar. Ditinjau dari usia, dia memang tergolong Boampua. Tapi dia sudah mewarisi ilmu peninggalan Teng Hai Sinsian yang masih lebih tua daripada aku. Dengan demikian dia tidak dapat digolongkan muda lagi, kata Fang Tiong Seng. Kwe Po Giok menatap tajam ke arah Sanput Che. Dia ingin tahu apakah sampai saat ini dia masih belum sadar dari khayalannya. Kalau aku ikut kau pulang, apakah kau mau berjanji tidak akan menyulitkan Siaw Kwe lagi tanya Sanput Che. HMM, Fang Tiong Seng seakan berat meluluskan permintaan tersebut. Dia merenung sejenak, Put Che, dengan memandang dirimu, biarlah aku melepaskannya. Tapi aku harap lain kali dia jangan mencoba memecahkan hubungan kita lagi. Akhirnya dia menyetujui. Siaw Kwe, kau pulanglah. Aku memutuskan untuk mengikut suhu pulang, kata Sanput Che. Kwe Po Giok hampir tidak percaya. Seorang yang berotak cerdas seperti Sanput Che ternyata tetap mempercayai maling tua itu meskipun bukti sudah di depan mata. Dia kesal sekali. Hanya matanya saja yang diarahkan kepada mereka berdua, tidak sepatah katapun yang diucapkannya. Put Che. Mari kita berangkat, kata Fang Tiong Seng. Jaraknya dengan Sanput Che tinggal tiga langkah, baru saja perkataannya selesai. Dia membalikan tubuh seakan ingin meninggalkan tempat tersebut tapi, tiba-tiba tubuhnya membalik kembali. Gerakannya secepat kilat sinar pedangnya menyilaukan mata. Tusukannya mengarah kepada Sanput Che. Kwe Po Giok sendiri terpana. Dia sama sekali tidak menduga kalau Fang Tiong Seng masih mengandung maksud buruk kepada muridnya. Dia mengira hanya dirinya akan jadi sasaran. Sanput Che juga tidak dapat percaya kalau gurunya sejahat itu. Tidak percaya kalau gurunya adalah manusia berdarah dingin, dalam kepanikan dia mencoba berkelit. Kwe Po Giok baru tersadar. Dia bermaksud memperingatkan, tapi sudah terlambat. Krep. Krep leher dan dada Sanput Che telah tertusuk oleh pedang Fang Tiong Seng. Kalau saja dia tidak mudur selangkah, pasti urat leher dan tulang dadanya telah tersayap putus. Justru karena gerakan Kwe Po Giok yang sedikit tadi, dia mengira akan diserang oleh pemuda itu, maka tenaganya jadi berkurang. Oleh sebab itu, dia benci sekali kepada Kwe Po Giok, sedangkan pemuda itu sendiri seperti mendapat keberuntungan karena kejadian itu. Dia hanya melirik sekilas kepada Sanput Che. Tampaknya luka-luka itu tidak seberapa parah, dia tertawa mengejek. Hai, murid yang berbakti, murid yang setia, ikutlah bersamanya. Dia tentu akan mengantarmu pulang ke rumah, asal kau tahu saja, rumah yang dimaksudkan adalah rumah yang jauh di alam sana, sindirnya. Air matusan Put Che mengalir seperti sebuah sungai yang deras. Dia tidak dapat menahan kepiluan hatinya. Dia merasa sedih melihat kekejaman dan sifat jahat Fang Tiong Seng, dia juga merasa malu, akhirnya dia juga terjaga juga dari ngimpi panjangnya, untuk seorang murid, kesetiaannya sulit dicari tandingannya lagi. Bagaimana dia tidak menangis melihat tingkah suhunya? Bagaimana dia tidak kecewa terhadap orang yang begitu dihormatinya selama ini? Setelah mempertimbangkan matang-matang, dia tetap ingin membunuh San Put Che. Anak buahnya yang lain tidak ada satupun yang berilmu setinggi yang satu ini. Dia juga sangat setia, tapi San Put Che juga merupakan anak murid yang paling jelas dengan segala perbuatan busuknya selama ini. Meskipun dia setia, meskipun dia lebih berbakti lagi, derajatnya sebagai suhu sudah jatuh di mata murid tersebut. Fang Tiong Seng telah bertekad untuk membasmi semua manusia yang mengetahui rahasianya, termasuk San Put Che. Dengan demikian, dia dapat memulai suatu kehidupan baru sebagai pendekar tanpa bandingan, semua orang akan menaruh rasa hormat kepadanya, sedangkan kebusukannya sudah terkubur bersama orang-orang yang akan dibunuhnya. Dia tidak dapat membiarkan hidupnya menjadi tenang karena masih tersisa orang-orang yang akan membongkar perbuatannya. Laosan, apakah kau tetap akan pulang bersamanya Kwe Epo Giyok baru sanggup membuka mulut? San Put Che bangkit dari atas tanah. Kesabaranku sudah sampai batasnya sahutnya. Seharusnya sejak tadi kau membuka matamu, kalau saja kau menurut perkataanku tentu kau tidak perlu terluka di tangannya, kata Kwe Epo Giyok. Siaw Kwe, mari kita mengadu nyawa dengannya, ajak San Put Che. Itu baru betul. Sayang sekali, tadinya kita mempunyai keyakinan di atas tujuh bagian karena kau mengacaukan segalanya, sekarang aku tidak begitu yakin lagi, bisik Kwe Epo Giyok. Siaw Kwe, aku bersalah padamu, sahut San Put Che. Mereka saling melirik sekilas, San Put Che berdiri di bagian kiri, Kwe Epo Giyok di bagian kanan. Mereka tampaknya telah bersiap mengadakan pertarungan. Meskipun Fang Tiong Seng telah berhasil melukai kedua orang itu, namun sebelum benar-benar bertarung, dia tidak berani terlalu senang dahulu, dia tidak yakin pasti akan menang. Kalau tidak, mengapa dia harus menjalankan siasat agar kedua orang itu terluka? Ringkikan kuda senada dengan seruling tiba-tiba Kwe Epo Giyok berteriak. Dalam waktu yang sama, mereka bersiap menyerang, tergopoh-gopoh Fang Tiong Seng mengibaskan tangannya meminta mereka bersabar sebentar. Tunggu dulu, ada yang ingin kukatakan teriaknya. Reaksi San Put Che kali ini sangat berbeda. Tanggapannya sangat cepat. Dia sama sekali tidak ingin mendengar rocahan Fang Tiong Seng lagi. Kau sudah membunuh Nian Hau sehingga Toa Su Heng menjadi gila, kau merayu Dayang Cui Tian agar membunuh Ji Su Heng, Huput Ciu. Tatkala perempuan itu tidak memberikan manfaat apa-apa lagi kepadamu, kau bunuh dia. Kemudian kau semakin mengganas, keinginanmu membunuh semakin kuat, Lian-Lian juga telah kau bunuh, termasuk Toa Pei Su Tai dari Cui Go Apsi dan kedua muridnya. Masih ada Hiateng, Kiau Busuang, Hua Ken Lai, Soe Bon Cu Yap serta Toku Peng dan lain-lainnya. Daftar dosamu terlalu panjang bila diuraikan satu persatu katanya. Sebelum ajal, Kiau Busuang masih tidak tahu siapa dia. Dia hanya tahu Dayang Cui Tian sering memanggilnya si papan gelasan. Bahkan dia menaikkan lengan baju agar kulitnya yang masih kencang terlihat. Hal ini membuat Kiau Busuang semakin tidak mengerti, padahal yang ditunjukkannya adalah lengan palsu. Fang Tiong Seng terpana mendengar kata-kata San Putce. Bagaimana dia bisa tahu seluruh rahasianya sebetulnya hal ini yang membuat San Putce tidak dapat menahan diri lagi, tadinya dia ingin mencari alasan terbaik untuk dirinya sendiri. Mengapa Fang Tiong Seng sampai melakukan semua kejahatan itu? Mungkin dengan demikian, dia dapat memaafkan gurunya, tapi sekarang tidak lagi, dia sudah mengerti kalau manusia yang satu ini tidak mempunyai alasan yang masuk akal. Dia melakukan semua perbuatan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, dia juga sudah tahu, Fang Tiong Seng rela melakukan apa saja untuk mencapai yang an-angan. Kau ingin berkata apa lagi? Tanya San Putce. Fang Tiong Seng mengibaskan tangannya sekali lagi. Mungkin maksudnya tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Mungkin karena semua alasan yang sudah disiapkan di ujung bibir telah disindir lebih dahulu oleh San Putce. Dia juga sudah kehilangan akal untuk menipu kedua orang itu. Jalan yang terbaik bagimu adalah menghabiskan nyawa sendiri kata KW Epo Giyok. San Putce juga sependapat dengannya. Namun apabila Fang Tiong Seng mau melakukan saran KW Epo Giyok, tentu namanya bukan Fang Tiong Seng lagi. Dia sudah mulai menyerang. Dia tidak tahu apa arti ringkikan kuda senada dengan seruling yang diucapkan KW Epo Giyok. Mungkin juga sebuah syair atau tanda yang telah disepakati kedua orang itu. Dia sama sekali tidak menyangka kalau itu adalah nama sebuah juru sampuh peninggalan Teng Hai Sinsian yang diajarkan lewat rangkaian bunga Siao Kiong Chu. Memang gadis itu pernah menjelaskan bahwa jurus-jurus tersebut mempunyai nama yang indah dan aneh, seperti bunga seruni bermekaran sepanjang tahun malam merayap atau dua pasang metu saling memandang sedangkan kata-kata yang diucapkan oleh KW Epo Giyok tadi tidak pernah didengarnya. Dia tidak tahu, ketika kedua orang itu merawat luka di sebuah tempat persembunyian mereka telah mengubah semua nama-nama jurus rangkaian bunga itu. Kedua orang itu memang sudah terluka, tapi bukan luka yang terlalu parah, serangan mereka sangat aneh, yang satu bersifat lunak, yang satu lagi bersifat keras. Bila gerakan yang satu lurus, maka yang lainnya miring, kadang keras, kadang lunak. Kadang lurus, kadang miring, pedang berkelebat di antara bayangan manusia. Manusianya sendiri kadang-kadang berkelebat di antara pedang. Fang Tiong Seng mulai merasakan kehebatan ringkikan kuda senada dengan seruling mereka. Ketiga orang itu mempertahankan diri mati-matian, KW Epo Giyok dan San Put Che sudah menyerang sebanyak 15 kali. Mereka juga sudah menerima 9 kali serangan Fang Tiong Seng. Tiba-tiba, tanpa perjanjian apa-apa, kedua belah pihak menghentikan serangannya. Fang Tiong Seng perlu mempertimbangkan sekali lagi, San Put Che dan KW Epo Giyok juga perlu mempertimbangkan sekali lagi. Fang Tiong Seng baru tahu, apabila San Put Che tempoh hari mengeluarkan seluruh kepandainya, pasti dia tidak akan terjatuh ke dalam jurang, San Put Che sengaja mengalah kepadanya, sebetulnya dia memang tidak tega turun tangan terhadap suhunya. KW Epo Giyok dan San Put Che saling melirik. Mereka masih belum dapat mengukur sampai di mana tingginya ilmu silat Fang Tiong Seng, laki-laki itu benar-benar licik. Kalau saja lawannya seorang yang tidak berpikiran luas, tentu sudah terjerat oleh perangkap yang dipasang olehnya, KW Epo Giyok dan San Put Che tidak mungkin tertipu lagi. Oleh karena itu, San Put Che berteriak. Tengah malam lonceng berbunyi, janji bertemu di atas kapal. Kata-kata kapal belum selesai diucapkan. Kedua orang itu sudah maju serentak, manusia bergerak, pedang berkelebat. Manusia di antara pedang, pedang di antara manusia, pedang dan manusia sulit dibedakan manusia serta pedang berpadu satu. Tengah malam lonceng berbunyi, janji bertemu di atas kapal. Bagi Fang Tiong Seng, ucapan itu bagai sebaris puisi yang entah digubah oleh pujangga mana. Namun akhirnya dia sadar, ucapan itu mengandung arti yang dalam. Sebagai merasa, serangan yang dikeluarkan kedua orang itu semakin lama semakin berbahaya. Kedua orang itu berkelebat di antara terpaan angin dan sinar menyilaukan yang diterbitkan oleh pedang-pedang di tangan. Mereka menyerang 17 kali berturut-turut sedangkan Fang Tiong Seng baru membalas 13 kali. Dia seakan ingin menemukan titik kelemahan San Put Chen dan Kwe Po Giok dengan menyerang secara lambat. Karena dia tahu, ketika dia bersama Lian Lian menahan Kwe Po Giok ataupun Siok Yong Chu, mereka tidak mengeluarkan semua inti sari ilmu pedang yang ditinggalkan oleh Teng Hei Sin Sian. Lagi pula, dia tidak tahu apakah Kwe Po Giok pernah mendapat didikan langsung dari orang tua itu ketika tinggal di atas kapal. Fang Tiong Seng memang tua-tua keladi, tebakannya hampir benar. Tapi bukan Kwe Po Giok yang mendapat didikan dari Teng Hei Sin Sian, yang sebenarnya adalah orang tua yang memiliki ilmu sakti itu meninggalkan amanat untuk San Put Che, yaitu lewat Bok Lang Kun yang meletakkannya dalam peti mati yang kelak akan dipakai oleh Fang Tiong Seng apabila meninggal. Bok Lang Kun adalah Beng Chu dari aliran Hekto. Tapi dia merupakan tokoh yang berotak cerdik. Sejak pertama dia sudah curiga terhadap rencana jahat Tiong Go Antai Hiap tersebut. Hal itu dikatakannya dalam surat yang ditujukan kepada San Put Che. Selain itu, dia juga meninggalkan ilmu juru sampuh. Rupanya sebelum memenuhi janji dengan Toa Teg Tsu Hun, Teng Hei Sin Sian pernah mencari Bok Lang Kun. Meskipun dia adalah Beng Chu dari aliran Hekto, tapi jiwanya masih bersikap pendekar. Dari penyelidikannya, Teng Hei Sin Sian merasa Bok Lang Kun lebih dapat diandalkan apabila dibandingkan dengan Dayang Cui Tian. Dia juga mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak dibandingkan Kwe Epo Giok atau San Put Che. Oleh karena itu, dia mengajarkan lima buah juru sampuh kepada Bok Lang Kun. Apabila keadaan tidak dapat dipertahankan lagi, dia harus segera melatih diri untuk melawan Toa Teg Tsu Hun atau orang yang menyuruhnya, Teng Hei Sin Sian sudah menduga bahwa ada tokoh berilmu tinggi yang mendalangi Toa Teg Tsu Hun. Karena orang itu baru pertama kali menginjakan kaki di tanah Tionggoan ini. Dia tidak mungkin tahu tokoh-tokoh kelas satu yang harus dibunuh apabila tidak ada petunjuk dari orang lain. Teng Hei Sin Sian juga berpesan, Bok Lang Kun juga boleh mewariskan ilmu yang diajarkannya kepada seseorang yang dapat dipercaya. Pada saat itu, Teng Hei Sin Sian belum begitu memperhatikan San Put Che. Adalah Bok Lang Kun sendiri yang mengambil keputusan untuk mewariskannya kepada laki-laki itu, sebab pada waktu itu, dia sudah membuktikan bagaimana besarnya jiwa San Put Che. Sejak membaca tulisan peninggalan Bok Lang Kun, San Put Che sudah tahu semuanya. Apalagi dengan kejadian yang bertubi-tubi seperti menghilangnya Dayang Cui Tian kemudian Lian-Lian. Hatinya sudah curiga kalau Fang Tiong Seng yang melakukan semua itu. Tapi pada dasarnya dia memang murid yang setia dan berbakti, tanpa menyaksikan dengan matu dan kepala sendiri, dia belum percaya guru yang membesarkannya sejak kecil bisa berubah sejahat itu. San Put Che telah kehilangan sebelah lengannya, untung saja otaknya cerdas, sehingga inti sari ilmu peninggalan Teng Hai Sinsian dapat diselami dalam waktu tidak lama, apalagi dengan adanya BWMI sebagai penambah semangat belajar terang. Terang sekali lagi kedua pihak mencelat sejauh tiga langkah lalu menghentikan pertarungan. Sebetulnya gerakan itu memang merupakan langkah penutup jurus ringkikan kuda senada dengan seruling. Tapi Fang Tiong Seng tidak mau menunggu serangan mereka selanjutnya. Karena hal itu berarti dia sudah kalah selangkah, seperti orang bermain catur, siapa yang menyerang lebih dahulu pasti lebih kuat kedudukannya. Tanpa menunda waktu lagi, pedang dan orangnya maju sekaligus. Kali ini tampaknya KW Epo Giok dan San Put Che ada kebuakan menghadapinya. Tiga puluh kali sabetan dilancarkan Fang Tiong Seng dengan gencar, bahu KW Epo Giok tertusuk satu kali. Paha kirisan Put Che juga tersayat sedikit. Matahari termenam petani pulang teriak KW Epo Giok. Kata-kata itu juga gubahan mereka sendiri jurus yang satu ini terlebih aneh dari yang tadi. Kedua orang itu tidak menyerang ataupun menangkis. Mereka seperti sedang berjalan dengan lenggang-lenggok, persis seperti seorang petani yang baru pulang dari sawah. Pertarungan mereka makin lama makin menakjubkan, gerakan yang dikeluarkannya makin lama makin aneh. Kadang-kadang keras dilawan dengan kekerasan suara semilir angin menderu, sinar-sinar pedang menyilaukan mata. Kadang-kadang lembut dilawan dengan kelembutan juga, mereka tidak seperti orang yang sedang bertarung tapi tampaknya sedang belajar menari. Kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga memenangkan pertarungan karena malam ini merupakan malam penentuan apakah Fang Tiong Seng yang akan merajai dunia bulim atau KW Epo Giok dan San Put Che yang akan menjadi pendekar pembela negara. Tapi satu hal yang pasti, siapapun yang kalah, tentu tidak dapat meninggalkan tempat itu dalam keadaan hidup. Fang Tiong Seng tidak dapat bersabar lagi, serangannya makin gencar pedang di tangannya seperti sedang mengamuk Siau KW Epo Giok terkena lagi dua tusukan, San Put Che juga tertusuk satu kali. Luka-luka terlihat di sekujur tubuh kedua orang itu. Untung saja bukan luka yang terlalu dalam, apalagi ditambah dengan ketekadan dalam hati, rasa perih yang ditimbulkan oleh luka itu tidak diperdulikan lagi. Bagaimana dengan Fang Tiong Seng? Rupanya dia juga mengalami luka. Belakang lehernya tampak mengucurkan darah. Baju di bagian dadanya juga terkoyak beberapa lubang. Namun luka di dadanya hanya goresan pedang kedua orang itu saja, sama sekali tidak mengkhawatirkan. Pertarungan tetap berlangsung. Luka di tubuh KW Epo Giok dan San Put Che semakin cepat bertambah sedangkan luka di tubuh Fang Tiong Seng juga semakin banyak, tampaknya kekuatan mereka seimbang. Masih sulit menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang, namun apabila Fang Tiong Seng hanya melawan satu orang saja, mungkin salah satu dari kedua orang itu sudah lama tergeletak. Tepat pada saat itu, tiga orang perempuan melangkah perlahan dari balik kabut, yang pertama adalah Sio Kiong Chu pakaiannya sangat tipis, kerah lehernya rendah, memperlihatkan sebagian payudaranya yang ranum, yang kedua adalah BWMI sedangkan yang terakhir adalah Chawa Ijio. Pertarungan antara kedua belah pihak berhenti segera, mereka menatap ke arah ketiga perempuan yang baru datang itu. San Put Che dan KW Epo Giok merasa hal itu di luar dugaan, bagaimana ketiga perempuan yang tadinya saling bersaing itu dapat datang dalam satu rombongan? Tapi melihat sikap mereka yang tidak bermusuhan, hati kedua orang itu menjadi agak tergetar, juga menambah keyakinan dalam hati mereka. Maitu Fang Tiong Seng juga terarah pada mereka, namun pandangan matanya mengerling beberapa kali, lalu terhenti pada salah satu dari perempuan tersebut. Sio Kiong Chu dapat merasakan, mengapa pandangan itu tertuju kepadanya? Angin malam yang berhembus membuat gaunnya melambai-lambai. Bagian payudaranya yang menyembul memberi pemandangan yang indah dan menarik, dia laksana seorang Dewi Hayangan yang turun dari langit. Dalam otak Fang Tiong Seng terbayang kembali tubuh telanjang yang diintipnya dalam kamar mandi, kulit yang halus dan memerah, bersih dan berkilauan laksana mutiara, sinar mati Fang Tiong Seng berubah menjadi liar. Rasanya berat menarik diri dari pemandangan yang menawan itu. Diam-diam dia mengakui, semua kelebihan seorang perempuan ada pada diri Sio Kiong Chu. Dia percaya, setiap laki-laki yang pernah memandang tubuh yang indah itu, pasti akan berusaha mati-matian untuk mendapatkannya, dia benar-benar seorang perempuan istimewa di antara perempuan yang lainnya. Apakah Hong Sun hendak pulang teriak Kwee Po Gyeok? Kata-kata itu dikutip dari salah satu syair perpisahan seorang tokoh zaman lampau. Kwee Po Gyeok sengaja mengambil kata-kata itu untuk nama jurus terakhir ilmu pedang Teng Hei Sin Sian. Kedua orang itu bergerak serintak meskipun di tubuh mereka terdapat banyak luka sehingga gerakan mereka menjadi kurang leluasa, namun serangan kali ini malah lebih ganas dari yang sebelumnya. Tentu saja Fang Tiong Seng menanggapi dengan cepat sinar pedangnya bagaikan bunga api yang berpijar, serangannya seperti seekor banteng mengamuk. Sekarang dia baru mengeluarkan jurusan dalannya, dalam sekali serang, perut Kwee Po Gyeok telah tersayat dada San Put C juga tergores cukup dalam. Kedua orang itu mencelat mundur tiga langkah, tubuh mereka sempoyongan belum lagi sempat menegakkan diri, Fang Tiong Seng dan pedangnya sudah hampir tiba. Siaw Kiong Chu menjerit kecil, tubuhnya gontai Fang Tiong Seng menengok ke arahnya. Dia tampak terpana. Bayangan gadis itu yang telanjang kembali berputar di angan-angannya pandangan matanya terpaku, pedang di tangannya berhenti di udara. Sekejap kemudian dia bagai tersadar. Dia cepat-cepat menenangkan hatinya, namun sudah terlambat. Dalam sekali kedipan mata, pedang San Put C mengarah lurus di hadapannya, dia panik sekali, dari arah samping Kwee Po Gyeok juga sedang melayang ke tempatnya berdiri pedang yang pertama amblas kedadanya pedang yang kedua menusuk bagian pinggangnya yang kanan sampai tembus ke pinggang bagian kiri. Sebuah pemandangan yang menggidikan hadir di hadapan mat mereka, Fang Tiong Seng tampaknya ingin tertawa terbahak-bahak, namun wajahnya hanya dapat meringis. Darah menyembur kemana-mana. Mengapa dia hendak tertawa? Apakah dia menertawakan dirinya sendiri yang terjebak oleh gerakan seorang perempuan? Atau dia ingin menertawakan kebodohannya yang menyianyakan kemenangan yang sebetulnya akan diperolehnya? Pedang Kwee Po Gyeok belum ditarik keluar. Ketiga perempuan itu menahan perasaan yang membaur di dalam hati. Mereka sudah melihat dengan jelas, sebetulnya apa yang dipelajari San Put C lebih banyak dari Kwee Po Gyeok, namun dia tetap memberikan kesempatan untuk membunuh Fang Tiong Seng kepadanya, pertama karena dia memang bukan orang yang suka menonjolkan diri. Kedua, dia mungkin tidak tega turun tangan sendiri. Bagus. Bagus sekali suara Fang Tiong Seng tersendat-sendat, tubuhnya lunglai. Apakah kata-katanya mengandung maksud bahwa mereka pandai sekali mengambil kesempatan pada saat dirinya lengah? Atau suatu pujian bahwa ilmu kedua orang itu benar-benar sangat bagus? Mungkin tidak ada orang yang tahu maksud sebenarnya. San Put C telah menguburkan mayat Fang Tiong Seng. Dia masih berusaha menenangkan perasaannya juga mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua yang dialaminya hanya sebuah mimpi buruk. Sampai dimanakah tingginya ilmu silat Fang Tiong Seng? Mungkin tidak ada yang pernah tahu sebetulnya kemenangan yang diperoleh San Put C dan Kwe Po Giok hanya kebetulan saja, apabila pikiran orang itu tidak sedang bercabang, apakah mereka sanggup membunuhnya? Kalau Kwe Po Giok yang ditanyakan, jawabannya pasti bisa. Tapi kalau pertanyaan ini diajukan kepada San Put C, dia pasti berani mengakui tidak. Kwe Po Giok mencoba bertanya kepada Lu Ji, mengapa Fang Tiong Seng bisa begitu terpesona memandangnya? Gadis itu hanya memberikan jawaban yang samar-samar. Apakah dia sengaja menarik perhatian Fang Tiong Seng? Apakah dia sejak lama sudah mengetahui bahwa ada orang yang mengintipnya ketika mandi? Kalau tidak, mengapa dia sengaja menyalakan lilin besar sehingga bentuk tubuhnya dapat terlihat jelas? Jawaban ini juga tidak akan diketahui untuk selamanya, namun, Sio Kiong Chu berbuat satu hal yang berada di luar dugaan San Put C, BWMA, Sia Wai Giok, Terlebih-lebih Kwe Po Giok, dia mengeluarkan uang sebanyak seribu tel untuk menebus diri Sio Lok yang bekerja di rumah hiburan Pek Kewalau, perkataan yang sudah diucapkannya pasti akan ditepati. Masih ada satu persoalan yang patut dikemukakan dia tidak ingin segera menikah dengan Kwe Po Giok, dia ingin memastikan diri untuk beberapa lama. Kwe Po Giok seharusnya mengerti apa yang dimaksudkan Sio Kiong Chu tidak ingin lagi mendengar dia membanggakan diri sebagai Sintong. Bagi San Put C, Fang Tiong Seng masih merupakan guru yang berbudi dia memakamkannya dengan upacara sederhana, Kwe Po Giok sudah pergi, demikian juga Sio Kiong Chu. Mereka sangat membenci Fang Tiong Seng dan tidak sudi menggabungkan diri dalam upacara tersebut. Sebetulnya Sia Wa I Giok juga sama, karena Fang Tiong Seng lah yang membunuh Kyo Busuang, namun dia tidak meninggalkan tempat itu. Dia hanya berdiri di sudut dan memperhatikan San Put C dan BWMA membakar kertas milah yang BWMA adalah gadis penuh pengertian. Meskipun dia juga tidak pernah suka kepada Fang Tiong Seng, namun San Put C adalah calon suaminya. Dia harus mengikuti apa yang dilakukannya. Setelah upacara sederhana itu selesai, BWMA menghampiri Sia Wa I Giok dan duduk di sampingnya perempuan itu bersandar di sebatang pohon dan melamun. Sia Cici, kalau kau tidak keberatan kau boleh tinggal di rumah kami, setidaknya sampai anakmu lahir, kata BWMA. Terima kasih, BWMOI. Aku tidak ingin merepotkan kalian. Lagi pula jalan hidup kita telah terpaut demikian jauh. Aku tidak mau kejelekan diriku mempengaruhi kalian, sahutnya. Kalau boleh aku ingin mengusulkan sesuatu, kata San Put C sambil berjalan ke depan mereka, dia sempat mendengar percakapan kedua perempuan itu. Apa itu, santo aku tanya BWMA? Aku mengerti maksud Sia Koneo, memang setiap manusia harus mempunyai kebebasan dalam rumah sendiri, tanpa diganggu pihak lain. Aku akan mencari sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dengan tempat tinggal kita. Dengan demikian, apabila ada apa-apa, kita bisa saling menjaga, bagaimana pendapat Sia Koneo sahut San Put C. Sia Wai Giok sangat terharu, dia pernah berbuat jahat kepada dua orang ini. Tapi bukan saja mereka sudah menghapuskan semua dendam dalam hati, bahkan bersedia menolong dirinya. Terserah bagaimana anggapan yang terbaik dari santo aku, Sia Mui hanya mengikuti. Mulai sekarang kita sudah seperti saudara, harap santo aku jangan memakai embel-embel Koneo lagi di belakang namaku. BWMA juga boleh memanggil aku Cici, sahut Sia Wai Giok dengan nada lembut. BWMA saling pandang dengan San Put C. Gadis itu merasa gembira bahwa akhirnya mereka bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara mereka dengan baik, dia menyetujui pendapat San Put C. Santo aku, mari kita berangkat sebentar lagi matahari akan terbit. Kita akan memulai hidup baru, cepat laksanakan kata-katamu tadi, katanya. Mereka berjalan beriringan dengan wajah riang. Sinar keemasan dari ufuk timur mulai menampakkan diri. Bagian 25 musim semi telah tiba. Bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di mana-mana, daunnya yang hijau melambai-lambai pada saat seperti ini banyak pelancong yang berdatangan dari daerah, cuaca pada musim semi memang paling segar. Angin bertiup semilir. Matahari tidak terlalu trik pemandangan alam membuat manusia terpukau. Di Telaga Senolu, perau-perau dengan hiasan-hiasan indah hilir mudik, terlihat beberapa gadis penjual bunga sedang menawarkan dagangannya. Mereka menjinjing dua buah keranjang di tangan kiri dan kanan, kepalanya diikat dengan selendang. Ada beberapa yang memakai selendang berwarna merah muda, ada juga yang berwarna kuning jeruk dan ada pula yang memakai selendang ungu, gaun-gaun sederhana melambai-lambai tertiup angin nakal, sungguh suatu pemandangan yang indah. Sejak kematian Fang Tiong Seng, dunia bulim tenang kembali tidak ada gejolak yang meresahkan hati rakyat. Setiap jalanan ataupun gang kecil dipenuhi para penjaja dan anak-anak yang sedang bermain. Suasana terlihat riang gembira. Pada saat itu, seorang gadis dengan wajah cantik jelita mendekati tepian sungai. Dia berjalan ke arah sebuah perahu yang tampak kekar dan kokoh. Lopek, apakah perahumu ini disewakan tanyanya? Orang tua itu menoleh, dia terkesima memandang gadis di hadapannya. Seumur hidup ini dia sudah banyak melihat perempuan-perempuan cantik, apalagi pada musim pesiar seperti ini. Tapi gadis yang ada di hadapannya ini memang mempunyai kelebihan tersendiri. Dia yakin gadis itu pasti bukan keturunan orang biasa. Setidaknya kaum bangsawan atau mungkin juga turunan seorang pendekar besar. Tapi orang tua itu merasa heran juga. Mengapa gadis secantik itu berani berpesiar seorang diri betul? Siocya, nona, perahu ini memang disewakan apakah siocya ingin mendayung sendiri atau ditemani? Lopek terima kasih, aku minta Lopek membawaku mengelilingi telaga ini. Cuaca sangat cerah. Pemandangan pun demikian indah, sahut gadis itu. Tukang perahu itu segera menghiakan, dia melepaskan tali penambat perahu tersebut. Dibantunya gadis itu naik ke atas, dan dia mulai mendayung. Apakah siocya berasal dari sekitar tempat ini? Tanya tukang perahu penasaran. Tidak. Aku berasal dari Pak Hei, sahut gadis tersebut. Oh, jauh sekali. Siocya hanya seorang diri tanya si tukang perahu. Betul. Kebetulan aku baru saja mengunjungi seorang teman yang rumahnya tidak seberapa jauh, karena cerita teman itu pula, maka aku tertarik dan ingin melihat keindahan telaga siow ini, sahut gadis itu yang ternyata siow kiong cu adanya. Tukang perahu itu menganggukan kepalanya, dalam hati dia terus bertanya-tanya. Mengapa temannya tidak menemani dia berpesiar? Laki-laki atau perempuan temannya itu? Siow kiong cu mengedarkan pandangannya ke sekeliling telaga, banyak sekali perahu-perahu di sana. Ada juga kapal yang agak besar. Suara tawa dan nyanyian berkumandang sampai perahu yang ditempati siow kiong cu. Gadis itu mendengarkan dengan seksama, dia merasa ingat dengan lagu itu. Bibirnya bergerak-gerak menirukan. Suaranya merdu namun perlahan dia terbawa keindahan lagu tersebut. Musim can telah tiba. Rakyat bersorak menyambutnya. Anak-anak memetik bunga-bunga, yang perempuan mengambilnya untuk penghias kepala, musim can telah tiba. Hati bak bunga yang bermekaran, cinta pun mulai bersemi. Harapan akan menjadi kenyataan. Apakah cinta akan menjadi kenyataan terdengar suara seseorang di sampingnya? Siow kiong cu terkejut. Dia menolahkan kepalanya, hatinya tergetar melihat orang itu. Seorang pemuda berwajah tampan dan kulit tubuh berwarna kecoklatan karena tersinar matahari. Baju yang dikenakannya adalah pakaian yang biasa dipakai oleh kaum nelayan. Bibirnya menyunggingkan sebuah senyum kedewasaan. Dia adalah Kwe Po Giyok. Jodohkah artinya? Kalau tidak, mengapa mereka bisa kebetulan bertemu di telaga siow ini? Atau ada yang mengatur pertemuan itu? Rupanya siow kiong cu baru saja mengunjungi sanput c dan BWME yang sudah menikah, dan entah bagaimana, setelah siow kiong cu berlalu, Kwe Po Giyok juga tiba-tiba ingin mendatangi kedua orang itu. Dia tahu mereka akan menikah, tapi pada saatnya hampir tiba, sanput c tidak berhasil menemui mereka. Dari pemberitahuan sanput c, Kwe Po Giyok mengetahui bahwa siow kiong cu sedang berpesiar di telaga senolu. Dia segera menyusulnya. Tukang perahu yang sedang mendayung tersenyum-senyum rupanya mereka mengadakan perjanjian untuk bertemu di tempat. Apakah hatimu masih ragu? Tertanya Kwe Po Giyok. Siow kiong cu menggelengkan kepalanya, Kwe Po Giyok cerah seketika. Aku tinggal di sebuah perkampungan nelayan, maukah kau tinggal bersama di sana? Tanyanya. Lagi-lagi siow kiong tersipu, namun dia anggukan kepalanya. Langit makin membiru. Suara nyanyian berkumandang. Bunga-bunga memang sedang bermekaran, demikian pula hati mereka. Kini, pikirnya dalam hati, siow kiong cu sendiri tidak tahu harus berkata apa, wajahnya tertunduk malu, Kwe Po Giyok sudah berubah penampilannya lebih matang dan dewasa. Dia ingin membuktikan keraguan hatinya tempoh hari. Apa yang kau lakukan selama ini tanyanya? Luji. Aku mencari nafkah, hidupku tenang sekali sekarang, tidak ada yang membebani pikiran lagi kecuali dirimu. Tunggu dulu, siow kiong cu tidak mengerti mengapa dia menghentikan kata-katanya. Ternyata kwe Po Giyok loncat ke perahu gadis itu. Dia meminta tukang perahu membawa perahunya ke tepian telaga, dengan demikian, dia jadi bebas berbicara dengan siow kiong cu. Nah, kita lanjutkan kembali, katanya. Bagaimana keadaanmu belakangan ini? Luji tanyanya dengan penuh perhatian. Siow kiong cu tersipu. Siow kwe telah dewasa, waktu enam bulan ternyata bisa merubah sikap seseorang. Aku baru saja mengunjungi santo aku dan Bweci. Sebelumnya aku bersembahyang di kuburan ayah, sahutnya. Tamat.